ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya di channelnya Akang Alpak teman-teman gimana kabarnya jangan nanyain lagi masalah komen masalah rangka aduh saya pusing asli ngebalesin komen ada yang DM masalah rangka intinya jangan dulu termakan isu yang lagi masif di lapangan kita tunggu aja hasil investigasi AHM seperti apa karena nyatanya itu saya walaupun saya pengguna Honda ya saya lihat ternyata aman-aman aja teman-teman dan keluarga-keluarga saya teman-teman saya konsumen-konsumen semua yang memakai Honda aman-aman aja gak ada apa-apa jadi gak usah khawatir ya aman kok beli motor Honda yaudah sekarang kita cek aja yuk motor yang baru datang motornya kembar teman-teman jadi kembar siam makanya jangan skip-skip videonya ya yuk kita cek oh iya yang belum subscribe bantu subscribe dulu ya yang udah subscribe saya doain nih agar kebaikan teman-teman dibalas beribu kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin nah ini teman-teman sekarang jadi kembar siam antara Honda Genio dan Scoopy video sebelumnya saya pernah bahas ya tentang Genio gimana dengan Scoopy berbandingannya nah tapi sekarang ini saya hadirkan dua-duanya disini jadi teman-teman bisa lihat nih kerennya seperti apa bedanya mana apa aja yang kurang yang lebihnya makanya yuk jangan skip-skip nih nah saya cek harganya ya untuk Genio ini harganya di Rp20.075.000 sedangkan si Scoopy dia Rp22.850.000 selisihnya itu hampir Rp2.700.000 Rp2.800.000 lah nah dengan Rp2.800.000 dapat apa aja nih yuk makanya teman-teman kita cek ya nah sekarang kita lihat nih untuk tampilan lampu ya teman-teman suka yang mana nih kalau si Scoopy dia berjenre retro klasik sedangkan si Genio dia retro modern nah jadi kelihatan seperti ini teman-teman tuh untuk batok kepala aja udah beda ya lihat antara Scoopy dan Genio nah untuk lampu juga lihat lampu Scoopy dia membulat seperti bulan teman-teman bulatnya seperti telor ya seperti telor nah terus ini lampu sennya juga dibuat seolah-olah membulat teman-teman berbeda dengan si Genio lampunya dia membentuk seperti prisma dan lampu sennya dia memanjang sini teman-teman nah menurut teman-teman nih lampu bagus yang mana Genio atau Scoopy nah kita cek warna untuk warna sama ya clear gak ada perbedaan hijaunya berbeda dengan yang lain suka ada perbedaan kan tapi untuk Genio dan Scoopy dia sama warnanya sekarang kita ke bagian velg nah teman-teman ini yang menarik nih menurut saya ya nah kita lihat nih nah untuk velg Scoopy kita lihat dia ringnya unik teman-teman dia made-nya made in China tapi tuh dia buatan China untuk Scoopy nah ini lihat dia warnanya gold titanium ya gold titanium kalau Honda itu nah dia bentuknya itu seperti ini teman-teman dua gitu seperti garpuh gitu kan dua dia ringnya kita lihat ya tuh ukurannya sama sih ringnya ring 12 sama Scoopy nah sedangkan si Genio dia dibuat longgar nah untuk pelgnya Scoopy dia dibuat padat gitu kan nah teman-teman suka yang mana nih masalah pelg jujur sih pelg saya suka yang Scoopy nih gitu jadi lebih gimana ya kesan klasiknya dapet banget gitu nah untuk si Genio kita lihat dia made innya apa ya teman-teman ada gak disini made in China atau made in Indonesia atau Korea oh gak ada nih tapi kayaknya dia made-nya made in China deh gitu oh made innya China sama teman-teman tuh semuanya jadi pelgnya dari China teman-teman bukan dari Indonesia ya made in China nah kedua ini made in China berarti untuk ban sebenarnya gak ada yang beda teman-teman semua sama gitu ringnya ring 12 ukurannya 100 per 90 hanya beda pelgnya aja nah kita lihat untuk ring apa ini nih piringan cakramnya ya piringan cakramnya sama nah yang berbeda untuk Scoopy dia menggunakan Nissin kalivernya tuh dia lebih keren ya sedangkan si Genio dia menggunakan Toki Chow nah sekarang kita ke bagian ini nih ke bagian apa fitur nah untuk fitur jelas disini Scoopy dia unggul berbedanya sedikit sih berbedanya di ini aja teman-teman Scoopy dia udah smart key dia udah smart key sedangkan si Genio dia masih yang biasa untuk fitur injeling stop system masih ada nah dan untuk fitur speedometernya Genio dibuat lebih simple lebih modern tuh lihat ya kecil tapi modern teman-teman sedangkan Scoopy dia masih speedometernya masih yang klasik teman-teman tuh perpaduan masih yang jam kan masih jam analog gitu kan dan digital jadi Scoopy mempertahankan genre klasiknya teman-teman dan untuk penyimpanannya untuk si Scoopy dia unggul disini nih teman-teman nah untuk power chargernya dia ada tempatnya jadi HP teman-teman yang pakai HP sambil ngecas jadi bisa disimpan di tempat disini tuh simpan di tempat langsung tinggal ditutup aman gitu nah kalau Genio nah Genio kita lihat ya praktekin dia gak ada tempat teman-teman untuk ngecasnya tuh gak ada tempat dan Genio juga dia masih menggunakan power outlet belum USB beda dengan Scoopy dia sudah menggunakan USB tempat HPnya mungkin disini kalau ngecas jadi dibuat terpisah gitu nah sekarang kita ke bagian body nih teman-teman kita cek ya nah untuk body kita lihat nih untuk si Scoopy nah Scoopy dia tompak lebih besar lebih bongsor walaupun sebenarnya sama untuk rangkanya dia kan sama-sama rangka esaf nih balik lagi ke rangka lagi sama-sama esaf gitu jadi sebenarnya untuk beban dia tidak begitu berbeda teman-teman beratnya tapi untuk Scoopy dia lebih berat sekitar 2 kiloan gitu kita lihat ya ada Scoopy dan Genio nah kita lihat Scoopy dia menggunakan warna hijaunya nah dicampur padukan dengan emblem 3D disini Scoopy jadi sangat keren sekali teman-teman dan juga balutan dari joknya seperti ini teman-teman coklat polos sedangkan si Genio nah kita lihat tampilannya nih untuk Genio dia tampilannya menggunakan stripping warna hijaunya dibalutnya lihat Genio Fabalus dan untuk jok nah seperti ini Genio teman-teman hampir sama dengan Scoopy coklat cuma dia ada untuk nah warna hitamnya nah untuk jok teman-teman suka yang mana nih suka Scoopy atau Genio bagian apa bagian joknya dan bagian bodinya nah sekarang kita ke bagian mesin untuk mesin sama sebenarnya teman-teman tidak ada perbedaan mesin ini menggunakan 110 cc ISP bit Genio Scoopy itu sama tidak ada perbedaan dan ini tampilan belakangnya Genio dia relatif membulat teman-teman tuh lampunya dia bulat nah ini sudah LED atau bohlam teman-teman oh sudah LED ya nah ini masih bohlam dia untuk lampu sennya tuh lihat keren ya untuk lampunya Scoopy membuat apa membentuknya membulat sedangkan si Genio nah Genio dia lebih berani lebih runcing teman-teman lebih modern nah ini tampilan Genio berbeda kan dan untuk bagian ini nih untuk bagian tambahin kenal pot tuh Genio dia dibuatnya plastik ya plastik jadi disamakan dengan warna kenal potnya sedangkan Scoopy dia dibuat berbeda dia dibuat mewah teman-teman tuh dibuat mewah dengan warna silver ini silver glossy teman-teman warnanya tuh lihat mengkilap gitu jadi membuat kesan Scoopy dia lebih mewah nah ini teman-teman Scoopy dan Genio selisihnya cuma 2.800.000 perbedaannya Scoopy menang di smart case system aja sih gitu sama tampilan dia lebih bulat lebih klasik tapi balik lagi ke selera gitu nah mungkin nih teman-teman tentang Scoopy dan Genio menurut teman-teman suka yang mana nih mau Scoopy oke mau Genio oke tolong tulis di kolom komentar sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh